Penghargaan CNN Indonesia Award kali ini digelar di Jawa Timur dengan tema dari Timur Jawa menyongsong kejayaan Indonesia berlangsung meriah. Beberapa kementerian mendapatkan penghargaan prestisius ini. Gelaran CNN Indonesia Award ke-7 kali ini digelar di Provinsi Jawa Timur. Penghargaan bergensi ini diberikan kepada para tokoh yang terbukti memberikan dampak positif kepada masyarakat. Proses kurasi yang panjang dan teliti oleh Dewan Pakar CNN Indonesia Awards menjadi jaminan tiap tokoh yang mendapatkan awards ini adalah tokoh-tokoh nomor wahid di bidangnya. Tidak hanya sektor swasta dan perorangan, sektor kementerian pun mendapatkan tempat khusus dalam penghargaan ini. Seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang digancar penghargaan sebagai Outstanding Inland Law Enforcement. Penegakan hukum yang luar biasa di bidang pertanahan, sepak terjang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Tekadnya untuk memperantas oknum mafia tanah tidak sebatas jargon dan cita-cita semata. Penegakan hukum dilakukan dengan aksi nyata. Berbagai kasus yang menyangkut status hukum tanah diselesaikan secara tuntas dan mafia tanah perlahan mulai digigis habis. Ya pertama saya mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia yang telah memberikan sebuah award kepada saya mewakili keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang insya Allah kami akan tambah semangat karena apa yang kami lakukan sampai dengan hari ini tentunya salah satunya adalah untuk menghadirkan kepastian hukum, hak atas tanah untuk masyarakat. Kita mencegah terjadinya berbagai kejahatan di bidang pertanahan termasuk yang dilakukan oleh para oknum mafia tanah yang telah merugikan negara dan juga menyengsarakan masyarakat. Keadilan harus kita tegakkan. Selain Menteri ATR BPN, Menteri Pedaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas pun diganjar penghargaan sebagai extraordinary bureaucritic reformer figur. Figur luar biasa dalam reformasi birokrasi. Mantan Bupati Banyuwangi ini dinilai bergerak cepat dalam reformasi birokrasi sehingga perubahan positif dalam birokrasi ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Penghargaan untuk Mempan RB ini diwakili oleh Kepala Birodata Komunikasi Publik Kementerian Pan-RB, Muhammad Afirus. Sebagaimana Pak Menpan menyampaikan kepada berbagai kesempatan bahwa birokrasi harus berdampak. Birokrasi harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah itu yang kemudian didorong menjadi bagian penting dari upaya kita bersama. Dan utamanya melakukan digitalisasi pemerintahan dan integrasi berbagai layanan pemerintah. Saya rasa itu, saya terima kasih apresiasi untuk CNN Indonesia yang telah memberikan apresiasi kepada seluruh, bukan hanya jajaran pemerintah, saya kira juga jajaran dari private sector, kemudian juga tokoh masyarakat. Ini saya kira jadi hal yang positif untuk terus mengembangkan potensi-potensi wilayah, potensi-potensi kita semua untuk memastikan Indonesia yang lebih banyak. Selain dua menteri tadi, Menteri Koordinator PMKRI, Muhajir Effendi pun mendapatkan penghargaan sebagai extraordinary attention towards the welfare of the young generation. Gancar Wicaksono, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.